Hehehe, kita sudah saling bertanding, itu berarti kita sudah menjadi sahabat. Di antara sobat, mana ada jual beli? Akan tetapi karenakah sudah menghina sobat-sobatku yang lain, kalau sekarang kau dan semua muridmu mau berlutut dan mengangguk-angguk tujuh kali kepadaku, obat akanku berikan dengan gratis. Tanpa dikomando lagi, sembilan belas orang, hwasyo jubah merah itu sering tak lalu berlutut ke arah butek lojin dan mengangguk-anggukan kepala seperti sekumpulan ayam bulu merah mematuk beras, berulang-ulang, tidak hanya tujuh kali, sampai puluhan kali. Akan tetapi bolek chow wisu tetap berdiri, mukanya pucat dan matanya menyinarkan kemarahan. Orang telah mempermainkan dan menghinanya di luar batas. Namun ia tidak berdaya melampiaskan kemarahannya. Hem, paling-paling pin ceng akan mati kalau tidak dapat mengobati sendiri, akan tetapi seluruh dunia akan mendengar tentang perlakuan butek lojin yang tidak patut. Biarlah, mengingat bahwa engkau adalah seorang pemimpin bangsa HSIs ya, sekali ini ku bebaskan dari berlutut. Akan tetapi lain kali kalau engkau pilih atau masuk angin lalu datang minta obat kepadaku, engkau harus berlutut kata butek lojin yang agaknya sudah puas mempermainkan mereka. Ia membuka bungkusan kain kuning, mengeluarkan sekepal obat itu, mengangkatnya tinggi di atas kepala sambil berkata seperti lagak penjual obat di pasar mendemonstrasikan obatnya. Obat ini adalah obat paling memanjur di dunia dan akhirat. Jangankan manusia sakit keracunan, bengek, mulas, pening dan lain-lain, bahkan dewa sekalipun dapat disembuhkan. Ia lalu membagi-bagi menjadi 20 butir, dan membagi-bagikan kepada Bawilek Chousu dan murid-muridnya sambil berkata, telan sekarang juga sebelum terlambat. Bawilek Chousu menelan pel ke mulutnya. Ia merasakan betapa pel itu kasar dan agak asin, terus ditelannya. Demikian pula dengan murid-muridnya, tanpa ragu-ragu lagi telah menelan obat mustajat itu. Alangkah lega rasa hati mereka ketika kini mereka menarik napas panjang bagian tubuh yang keracunan itu tidak begitu nyeri lagi. Demikian pula dengan Bawilek Chousu. Kini ia menarik napas panjang sambil mengerahkan sinkang dan rasa nyeri lenyap. Mau tak mau ia jadi berterima kasih sekali lalu menjurah kepada Butek Lojin. Omi Tohut, Lojin telah menyelamatkan nyawa Pim Cheng dan para murid, sungguh merupakan budi besar. Nah, cuwi sekalian, sampai jumpa, ia menjurah ke arah suling emas dan teman-teman, memungut tongkatnya lalu membalikan tubuh, menyeret tongkat dengan lenggang angkuh, diikuti para muridnya. Atas isyarat pangeran talibu, para pasukan hitam membuka jalan, membiarkan rombongan pimpinan HSI Syah ini lewat. Begitu mereka pergi, Butek Lojin tertawa terpingkal-pingkal memegangi perutnya, bahkan ia sampai bergulingan di atas tanah terbahak-bahak dan di antara suara ketawanya ia berkata, lucu, hahaha, lucu. Mereka yang tidak mengerti, termasuk pangeran talibu dan putri Mimi, tentu saja menjadi heran sekali, mengira bahwa kakek ini memang betul gila. Akan tetapi Hau Lam yang merasa bangga akan burunya, segera bercerita dengan suara lantang, bahwa Bawu Lek Tso Wisu dan murid-muridnya tadi sama sekali tidak terkena racun, melainkan terkena hawa pukulan tangan Butek Lojin ketika menuding dan sama sekali tidak terancam maut, karena akibat hawa pukulan itu hanya menimbulkan rasa nyeri sebentar saja. Bahwa obat mustajab itu adalah upil, tahi hidung, yang dicampur dengan dibu genteng dan tanah di telapak kaki. Orang-orang hitam yang mengerti bahasa Hau lalu menerjemahkannya dalam bahasa hitam kepada teman-temannya dan meledaklah suara ketawa mereka. Bahkan putri Mimi sampai terpingkal-pingkal dan pangeran talibu tertawa geli. Yang membuat keadaan amat lucu adalah ketika mereka teringat betapa tahi hidung disebut batu hitam dari sepasang goa, tentu saja sepasang goa adalah sepasang lubang hidung dan tentu saja tidak ada manusia dapat memasuki lubang hidung. Dan sari bumi adalah kotoran di telapak kaki sedangkan dibu angkasa adalah dibu di atas genteng. Setelah suara ketawa meredah, Suling Emas lalu menyarankan kepada pangeran talibu agar bersama putri Mimi kembali ke hitam dikawal oleh pasukan hitam yang sebagian ditugaskan untuk mengurus mayat-mayat yang bergelimpangan. Di depan banyak orang, Suling Emas menyebut pangeran kepada putranya itu. Pangeran talibu tidak membantah, lalu mengajak Mimi naik kuda yang disediakan oleh pasukan hitam, minta diri dari Suling Emas dan Butek Lojin, berpamit secara hangat kepada Yeu Siangki dan Teng Haulem yang dipersilakan sewaktu-waktu datang ke hitam, kemudian berangkatlah rombongan itu. Butek Lojin lalu menarik lengan Haulem, diajak menjauhi Suling Emas di tempat tersendiri untuk diajak bicara. Dengan singkat tapi jelas Haulem menceritakan pengalamannya, pertemuannya dengan Mutiara Hitam, pengalaman mereka berdua, kemudian betapa berkat keterangan Mutiara Hitam, ia dapat bertemu dengan ibunya yang kini masih tinggal di istana bawah tanah karena tidak mau meninggalkan tempat itu. Butek Lojin mendengarkan penuturan ini dan segera dapat mengambil kesimpulan bahwa muridnya ada hati kepada Mutiara Hitam. Eh, kau mencintamu Mutiara Hitam? Haulem kaget, mukanya menjadi merah sekali. Bagaimana suhu tahu? Heheh, kau kira aku begitu tolo? Pembelaanmu di kamar tahanan, dan ketika kau bercerita setiap menyebut namanya, sinar matamu bercahaya. Hayo katakan, kau cinta dia? Kau lem menghela nafas, tak dapat teocu sangkal, suhu. Teocu mencintanya, akan tetapi, ah, seperti hendak menjangkau bintang, seperti kumbang merindukan matahari. Terlalu tinggi. Wah ah ah. Siapa bilang? Biarpun hanya untuk beberapa hari, engkau murid Butek Lojin. Gadis mana yang terlalu tinggi untukmu? Biar putri kaisar sekalipun, kalau aku yang melamar untukmu, akan diberikan. Kenapa kau tidak mengawininya? Dia kemana? Haulem maklum akan sifat gurunya yang ugal-ugalan. Kalau saat itu Mutiara Hitam berada di situ, tentu akan diseret gurunya dan dipaksa menikah dengannya. Ia tidak mau terjadi hal seperti ini, maka ia menjawab, Teocu sendiri tidak tahu, suhu. Akan tetapi menurut penuturan ibuku, Mutiara Hitam itu sesungguhnya adalah Putri Hitan, Putrinya Ratu Hitan. Ibu tidak dapat menerangkan secara jelas duduknya perkara, tapi, Sudahlah. Kau pergilah ke Hitan, aku akan melamarnya dari tangan Ratu Hitan. Nah, sampai jumpa di Hitan kakek itu meloncat bangun, melambai ke arah Suling Emas, berseru, hai, Suling Emas. Aku pergi sekarang tanpa menanti jawaban ia sudah melesat jauh dan lenyap dari pandangan mata. Suling Emas yang sedang bercakap-cakap dengan Yeus Yang Ki hanya melamaikan tangan ke arah kakek itu. Ia sedang berbicara dengan sikap sungguh-sungguh dan serius dengan pemuda itu. Kau sendiri sudah kalah olehnya Suling Emas melanjutkan percakapan yang tertunda oleh teriakan Bute Lo Jin tadi. Betul, Lo Chiampul. Dia amat liai, jawab Siang Ki yang tadi bercerita tentang Suling Emas palsu yang menantang-nantang Yeu Kang Tiang Lo. Dia tinggal di lembah Ang San Kok di gunung Heng Chuan San, kau bilang tadi? Dan dia pandai menggunakan hui tu, golok terbang? Benar, Lo Chiampul. Suling Emas mengangguk-angguk. Hem, urusan ini penting, harusku bereskan sendiri. Akan tetapi aku masih ada persoalan di kota raja. Siang Ki, sekarang kau buatlah surat, memakai nama Yeu Kang Tiang Lo dan mengajukan tantangan kepada Suling Emas pada bulan depan tanggal 15 di markas Hong Sim Kaipang di Kang Hu. Tapi, Lo Chiampul, Yeu Siang Ki tentu saja bingung mendengar perintah yang aneh ini. Lakukan sajalah. Kalau dia datang sebagai Suling Emas biarlah aku yang menjadi Yeu Kang Tiang Lo. Kita lihat saja nanti. Yeu Siang Ki akhirnya menyanggupi dan menjura sambil berpamit. Pada saat itu Teng Hau Lam juga datang berpamit hendak melanjutkan perjalanan. Mereka berpisah. Suling Emas ke kota raja, Yeu Siang Ki hendak mengerjakan perintah pendekar sakti itu. Adapun Hau Lam sebelum kehitan hendak menyampaikan kepada ibunya lebih dulu tentang maksud pelamarannya kepada Kwe Ilan. Kwe Ilan masih pingsan ketika tubuhnya dipondong oleh Sumakyat yang membawanya lari keluar. Pemuda ini meloncat ke atas seekor kuda dan terus mengaburkan kuda lari menuju ke selatan. Perang tanding telah terjadi dengan hebatnya, namun Sumakyat tidak mempedulikan semua itu. Ia membalapkan kudanya dan karena orang-orang H.S.I.S.I.A. sudah mengenal siapa pemuda ini maka mereka tidak mengganggunya. Prajurit-prajurit hitam juga tidak menghalanginya karena pemuda yang membawa lari gadis pingsan itu tidak menyerang mereka. Satu dua orang yang mencoba-coba menghalangi, roboh oleh pukulan tangan kiri Sumakyat. Akhirnya ia keluar dari tempat pertempuran dan terus membalap ke selatan. Setelah hari menjadi petang, berhentilah Sumakyat di depan sebuah kudil tua. Kudil bobrok ini adalah kudil yang sudah kosong dan hanya dipergunakan mengasor dan bermalam mereka yang kemalaman di jalan. Kebetulan kudil itu kosong. Sumakyat memondong tubuh K.W. Ilan memasuki kudil. Baru saja ia menurunkan tubuh gadis itu di atas lantai, K.W. Ilan mengeluh dan bergerak. Sumakyat cepat menotok jalan darah gadis itu, membuat K.W. Ilan yang sudah sadar tidak mampu bergerak karena kaki tangannya menjadi lemas. Gadis itu membuka matanya dan teringatlah ia akan semua peristiwa yang dialami. Teringat betapa gurunya dikeroyok dan betapa ia membantu akan tetapi roboh oleh tailek kauwong yang lihai. Kemudian ia melihat cahaya api menerangi kegelapan. Ketika ia melirik, ia melihat Sumakyat sudah menyalakan lilin. Agaknya para penghuni kuil yang kemalaman di jalan lupa membawa sisa lilin mereka dan kini dinyalakan oleh Sumakyat. Kemudian pemuda ini mendekati K.W. Ilan dan duduk di atas lantai, wajahnya keruh dan tampak lelah. K.W. Ilan berusaha mengerahkan tenaga, namun sia-sia belaka karena baru saja ia tertotok di luar tahunya. Ia tahu bahwa Suhengnya ini memiliki watak yang aneh, bahkan tidak normal seperti gurunya. Dan ia sama sekali tidak dapat menerka apa yang hendak dilakukan pemuda ini terhadap dirinya, mengapa ia dibawa sampai ke tempat ini dan bahkan dibuat tak berdaya dengan totokan. Ia bergidik. Jatuh ke tangan Suhengnya ini tidak kurang berbahayanya daripada jatuh ke tangan Butek Sulem. Akan tetapi K.W. Ilan membesarkan hatinya dan bertanya, suaranya biasa. Suheng, bagaimana dengan bibisian? Tiba-tiba saja Sumakyat menangis terseduh-seduh, menyembunyikan muka dalam pelukan lengannya. Sampai lama pemuda ini menangis, pundaknya bergoyang-goyang, sampai mengguguk. Mau tak mau K.W. Ilan agak terharu juga. Betapapun juga pemuda ini bersama-sama dengan dia sejak kecil dan kini ditinggal mati ibunya. Tanpa ia sadari, sepasang matu K.W. Ilan juga mencucurkan air mata. Gurunya tentu sudah mati. Akhirnya tangis Sumakyat terhenti. Kemudian ia mengangkat mukanya, memandang K.W. Ilan dengan sepasang nece merah, ibu sudah meninggal dunia, katanya, suaranya parau, aku ditinggal seorang diri. Karena itu engkau harus menolongku, Sumoy. Tentu saja, Suheng, jawab K.W. Ilan halus. Sebagai adik seperguruan, tentu saja aku suka menolongmu. Tapi kau bebaskan dulu aku dari totokan. Amat tidak enak bicara dalam keadaan begini. Tiba-tiba, seperti ketika menangis tadi, Sumakyat tertawa bergelak. Hahaha. Kau kira aku begitu bodoh? Membebaskanmu kemudian engkau menyerangku, ya? Haha, Sumakyat tidak begitu bodoh, Sumoy. Haha sambil tertawa hahaha hi hi, pemuda itu menolong P.H. K.W. Ilan. Gadis ini bergidik. Benar gelah Suhengnya ini. Aku tidak akan menyerangmu, Suheng. Aku berjanji takkan menyerangmu. Hohohaha, kalau tidak menyerang tentu lari meninggalkan aku. Haha, aku tidak bodoh. Tidak boleh kau meninggalkan aku. Ibu sudah pergi, engkau tidak boleh pergi. Ibu sudah mati. Huuuk huuuk huuuk, ia menangis lagi. Ibu mati dan aku tidak bisa menjadi kaisar, menjadi pangeran pun tidak. Ah ah ah, aku hanya punya engkau. Hanya engkau yang dapat menjadikan aku pangeran. Ahaha, Sumoy, karena itu engkau tidak boleh meninggalkan aku dan terpaksaku totok. Apa maksudmu? Suheng? Menjadikan kau pangeran? Kawe Ilan bertanya, makin heran akan tetapi juga makin gelisah. Tentu saja. Ibu pernah bilang bahwa kau adalah putri ratu hitan. Kalau aku menjadi suamimu, berarti aku mantu ratu hitan, seorang pangeran. Kalau kelak aku tidak menggantikan ibumu menjadi raja hitan, setidaknya aku menjadi pangeran. Maka engkau harus menjadi istriku, Sumoy. Kawe Ilan terkejut sekali. Selaka, pikirnya. Jalan pikiran orang gila ini aneh sekali. Bagaimana ia dapat lolos? Ia harus cerdik. Ah, mana bisa, Suheng? Kau tidak mencintaku, aku pun tidak cinta kepadamu. Ingat, sejak kecil kita saling bertengkar saja, mana mungkin menjadi suami istri? Hahaha, siapa bilang aku tidak cinta padamu? Kau begini cantik manis, begini molek. Eh, Sumoy, tahukah kau bahwa setelah kita dewasa, seringkali aku rindu kepadamu? Engkau cantik jelita, Sumakyat membelai daguanita itu kemudian menunduk dan mencium pipinya. Kawe Ilan bergidik. Selaka sekarang. Ah, Suheng. Kau jangan bodoh. Kau tahu bahwa aku bukan seorang wanita yang mudah ditundukan. Sekali aku bilang tidak mau, sampai mati pun aku tidak mau. Kalau aku tidak sudi menjadi istrimu, kau mau apa? Lebih baik kita tidak bertengkar dan bebaskan aku. Kita bicara dengan baik, mungkin aku dapat memberi jalan baik kepadamu. Haha, jangan coba untuk menipuku, Sumoy. Engkau boleh tidak sudi menjadi istriku, akan tetapi aku punya care untuk menyaksamu. Suheng, jangan gila. Hehehe, memang aku gila. Bukankah ibu juga dianggap gila oleh orang lain? Mau tidak mau engkau akan menjadi istriku, Kawe Ilan. Hehehe, kau bukan Sumoy lagi sekarang, melainkan Lanmoy-Moy yang cantik manis, kekasih hatiku, istriku yang molek. Ini sebabnya mengapa kau kutotok. Aku akan memaksamu malam ini juga menjadi istriku. Kalau sudah terlanjur kau menjadi istriku, masa kau bisa menolak lagi besok? Apa kau ingin menjadi bahan hinaan orang, bukan gadis lagi sebelum kawin? Kalau malam ini engkau menjadi istriku, engkau akan terpaksa menerima aku sebagai suami. Hahaha, aku akan menjadi mantu ratu hitam. Hebat bukan rencanaku? Kerongkongan Kawe Ilan serasa tersumbat. Ia tahu bahwa orang gila ini tidak akan segan-segan melakukan rencana gilanya dan dia akan menjadi korban. Dicobanya mengertak, Suheng. Biarpun sekarang aku tidak berdaya, akan tetapi kalau kau melakukan niat kejitu, besok kau akan ku bunuh. Percayalah, kalau kau benar-benar memperkosa, besok kau akan ku bunuh, ku cincang hancur tubuhmu. Sesaat sinar takut menyelubungi wajah tampan itu. Memang pemuda itu agak takut terhadap Kawe Ilan yang ia tahu memiliki kepandayan lebih liai daripadanya. Mulutnya berkemak kemik seperti bicara kepada diri sendiri. Melihat ini, Kawe Ilan melanjutkan. Tidak ada gunanya, Suheng. Kau dapat memaksaku sekarang, akan tetapi kau takkan dapat menjadi mantu ratu, tidak menjadi pangeran, melainkan besok kau menjadi mayat yang hancur lebur dagingnya. Lebih baik kita bicara baik-baik, kau bebaskan aku. Akan tetapi tiba-tiba wajah itu tersenyum-senyum lagi, seakan telah mendapat sebuah pikiran baru, kemudian Sumakya tertawa, Hahaha, tidak bisa kau membunuh aku. Kau kira aku begitu tolol memaksamu menjadi istri malam ini dan besok ku bebaskan? Haha, salahmu sendiri kau membuka rahasia dan rencanamu. Kalau kau tadi tidak bicara, tentu malam ini kau ku jadikan istri dan besok ku bebaskan. Tapi pikiranmu busuk sekali. Biar malam ini sudah menjadi istri, besok hendak membunuh dan mencincang tubuhku. Iih, istri macam apa ini? Aku tidak akan membebaskanmu, kau we ilan. Tiap tujuh jam kau ku totok kembali dan setiap saat kau akan ku paksa menjadi istriku sampai, Hahaha, sampai kau mengandung. Nah, kalau kau sudah mengandung, baru ku bebaskan. Setelah kau mengandung keturunanku, masa kau masih mau membandel? Sesak jalan pernapasan kau we ilan. Ia merasa ngeri dan bulu tengkuknya meremang. Alangkah akan ngeri dan sengsaranya kalau rencana gila ini dilaksanakan. Dan sesungguhnya, kalau dilaksanakan ia tidak akan dapat berbuat sesuatu. Ia akan hidup seperti mayat, makan dipaksa, minum dipaksa, lalu diperkosa sesuka hati, dan baru akan dibebaskan kalau sudah mengandung. Celaka. Hampir ia menjerit saking ngeri dan cemasnya. Apa akal sekarang? Teringatlah kau we ilan akan keadaannya ketika terancam oleh Butek Siulem di kamar tahanan. Teringat ia akan akal haulem yang cerdik yang berdaya upaya sedapat mungkin untuk menyelamatkannya. Hau lem, si berandal. Ah, terbayang wajah sahabat baik ini. Betapa cerdiknya, betapa setia dan betapa besar cinta kasihnya ketika pemuda itu mati-matian membelahnya dengan segala macam akal. Pemuda yang cerdik, gagah dan jenaka. Dunia selalu akan berseri kalau berada di samping pemuda itu. Hau lem mencintanya. Akan tetapi, di sana ada pangeran talibu. Ah, betapa besar cinta kasihnya terhadap pangeran itu. Tak mungkin ia mencinta pemuda lain. Ah, mengapa ia teringat yang bukan-bukan? Bagaimana andai kata haulem yang menghadapi persoalan dan ancaman mengerikan seperti dia sekarang? Ia kembali mengenangkan sikap haulem. Mengulur waktu. Ya, mengulur waktu sambil memperpanjang ancaman dan memperlebar kesempatan. Tiba-tiba ia menangis. Tadinya ia hanya ingin berpura-pura menangis saja, akan tetapi teringat akan kematian burunya, akan sikap pangeran talibu yang bermesraan dengan putri Mimi, ia jadi menangis sungguh-sungguh. Air matanya bercucuran dan ia terisak-isak. Sumakyat kaget melihat ini. Selama hidupnya, belum pernah ia melihat semuanya menangis seperti ini. Dahulu, semenjak mereka kecil, kalau mereka bertengkar dialah yang menangis, bukan kawelan. Agaknya kawelan tidak mempunyai air matu untuk menangis. Akan tetapi sekarang menangis terisak-isak begitu menyedihkan. Seketika air matu Sumakyat juga bercucuran dan ia merangkul kawelan, mengangkat tubuh yang lemas itu sehingga terduduk dan menyandarkannya pada dinding kuil yang kering. Ada apakah, Semoy? Ada apakah, kekasihku yang manis, istriku yang denok? Kenapa menangis? Aku tidak akan menyakitimu, manis. Aku akan menjadi suamimu yang penuh kasih sayang. Anak kita kelap tentu laki-laki dan tampan. Kita didik dia menjadi seperti, eh, paman suling emas. Ya, anak kita tentu jagoan. Hiburan ini bukan mengurangi kesedihan, bahkan menambah, membuat kawelan menangis makin sesengguhkan. Betapa tidak kalau hiburan itu mengingatkannya akan keadaan yang mengerikan ini? Ia dihadapkan ancaman seorang gila dan ia tidak berdaya menyelamatkan diri. Ah, haulam di mana engkau? Kalau ada pemuda cerdik itu, tentu ada saja akalnya. Suheng, apa engkau tidak kasihan kepadaku? Benarkah kau tegah hendak menyiksa kulahir batin? Suheng, lebih baik kau bunuh saja aku. Sumakyat merangkul lebih erat, ayuh mana mungkin, sayang. Bagaimana aku dapat membunuh orang yang paling ku cinta di dunia ini? Jangan khawatir, kau e'ilan, aku tidak akan menyakitimu. Percayalah, aku sayang kepadamu. Dapat dibayangkan betapa takut dan ngeri hati kau e'ilan ketika pemuda itu mulai membelainya, bahkan dengan gerakan halus dan hati-hati penuh kasih sayang. Sumakyat merabah-rabah jubah gunyah yang ia pakai untuk menutupi tubuhnya. Berdiri seluruh bulu di tubuh kau e'ilan dan ia cepat-cepat berkata. Suheng, dengarlah kata-kataku. Eh, aduh, tolongkah sandarkan aku di dinding, jangan sentuh aku dan dengarkan dulu baik-baik, aku, aku menyerah, akan tetapi ada syaratnya. Sumakyat menarik kembali tangannya, menyandarkan kau e'ilan di dinding dan memandang penuh perhatian, penuh kemesraan. Apa, manisku? Kau mau bilang apa? Mengulur waktu, harus mengulur waktu, demikian jalan pikiran kau e'ilan, teringat akan kecerdikan dan akal haolem. Suheng, suaranya ia buat manis dan halus, setelah kupikir-pikir, memang kau benar. Kita sudah kehilangan bibisian, kalau tidak saling tolong, bagaimana lagi? Dan ku pikir-pikir, eh, engkau bukan seorang pemuda yang buruk. Engkau tampan, cerdik, juga gagah. Tidak kecewa menjadi istrimu. Baiklah, aku menyerah. Akan tetapi. Hehehe, jangan kau menipuku, kau e'ilan. Kalau aku disuruh membebaskanmu, tak mungkin. Aku tahu kelihayanmu. Engkau akan menjadi istriku dalam keadaan tertotok. Sesukamulah, Suheng. Aku sudah menyerah. Akan tetapi, ku minta dengan sangat, jangan, jangan malam ini. Lupakah engkau, Suheng, bahwa ibumu baru siang tadi meninggal dunia. Bagaimana kita dapat melakukan, eh, hal itu malam ini? Ini amat tidak baik dan durhaka, Suheng. Kau boleh totok aku, aku toh tidak mampu lari. Tapi malam ini jangan, besok saja, terserah kepadamu dan aku menyerah, bahkan kemudian aku tidak akan menolak menjadi istrimu yang sah. Engkau menjadi mantu kerajaan hitam, mungkin kelak menjadi raja hitam, dan aku permaisurimu. Wahalangkah bahagianya. Makin berseri wajah Sumakyat. Akhirnya ia bersorak dan berjingkrak-jingkrak dalam kubil itu, lalu berjongkok dan... Ngok ia mencium pipi Kwe Ilan dengan hidungnya. Bagus. Terima kasih, Kwe Ilan. Terima kasih, kau baik sekali. Tapi, kalau sekarang, mengapa sih? Tadinya Kwe Ilan sudah girang menyaksikan akalnya berhasil, akan tetapi kembali ia berdebar mendengar kalimat terakhir. Sungguh sukar menjenguk keadaan hati pemuda gila ini. Suheng, terus terang saja, wajah bibisian masih terbayang di depan mataku. Tidak mau aku mendurhakai guru melakukan, hal itu pada hari guru meninggal dunia. Kalau kau memaksa, aku akan mencari kesempatan membunuhmu atau membunuh diri sendiri. Awas, alangkah mudahnya membunuh diri. Jika aku menggunakan kekuatan kemauan menahan apas, sekarang pun aku dapat membunuh diri. Sumakyat mengangguk-angguk, baiklah, Kwe Ilan. Menanti sampai besok pun tidak apa. Aku pun lelah sekali, harus tidur malam ini. Selamat tidur, sayang. Sampai besok pemuda itu lalu berbaring di dekat Kwe Ilan dan sebentar saja sudah mendengkur. Kwe Ilan duduk bersandar dinding, matanya kedap-kedip memandang api lilin yang hampir padam. Suam-suam keadaan di dalam kuil, sesuam hatinya. Ia sudah berhasil mengulur waktu. Berhasil untuk sementara terhindar daripada malapetaka hebat. Selanjutnya bagaimana? Ia tetap tidak melihat kesempatan. Dan tiba-tiba jantungnya serasa berhenti berdetik. Benar. Pemuda ini tidur dan kurang lebih 3 jam lagi pengaruh totokan akan lenyap dengan sendirinya dari tubuhnya. Ia akan dapat bergerak dan alangkah mudahnya untuk membebaskan diri kalau ia sudah dapat bergerak. Jam-jam berikutnya merupakan waktu yang amat sengsara, tegang dan menggelisahkan bagi Kwe Ilan. Api lilin sudah padam dan karena ia menanti waktu pulihnya tenaga tubuhnya, maka setiap menit berlalu seakan-akan setahun. Orang bisa menjadi lekas tua kalau menanti jalannya waktu dengan tak sabar. Satu jam, dua jam, hampir tiga jam. Dan sumakyat masih juga belum bergerak. Jantung Kwe Ilan bergebar. Berkali-kali ia berusaha mengerahkan tenaga dari pusar, namun sia-sia. Totokan belum punah. Akhirnya, ia dapat menggerakkan pinggangnya. Ia hampir bebas. Kwe Ilan memejamkan mata, mengumpulkan seluruh semangat dan tenaga untuk menggerakkan kaki tangan yang lumpuh. Dan, pada saat itu, jari-jari yang kuat telah menotok punggungnya, membuat ia roboh miring dan lemas kembali seperti tadi. Sumakyat tertawa dan Kwe Ilan menahan isak tangisnya. Hatinya kecewa bukan main. Sudah mati-matian menanti, pada saat terakhir semua harapannya tersapu habis. Ia sudah ditotok kembali dan kini sumakyat sudah rebah miring lagi, malah memeluknya dan sebentar saja pemuda itu sudah mendengkur. Untung bahwa ketika rebah tadi, kaki tangannya tertarik sehingga biarpun dipeluk, hanya pundaknya saja yang dirangkul pemuda itu. Napas pemuda itu terasa meniup dahinya. Kwe Ilan bergidik, hatinya penuh kemarahan dan kebencian. Matahari telah menyinarkan cahayanya melalui jendela kuil yang tak berdaun lagi. Kwe Ilan memicinkan mata, silau oleh sinar matahari. Sumakyat terbangun, menggeliat dan bangkit duduk, lalu tersenyum dan terkekeh memandangi wajah Kwe Ilan. Aduh, cantik nih engkau Kwe Ilan. Tersinar cahaya matahari pagi engkau tiada ubahnya setangkai bunga mawar. Rambutmu kusut, sebagian menutupi dahi, matamu sayu oleh kantuk, bibirmu basah kemerahan seperti kuncuk bunga, mandi imbun. Ah, engkau sekarang tentu akan memegang janjimu, bukan? Kita menjadi suami istri, disaksikan cahaya matahari pagi, pemuda itu berbisik-bisik dan membungkuk hendak mencium bibir yang merah itu. Tiba-tiba ia tersentak kaget dan meloncat mundur karena bentakan di belakangnya. Sumakyat, engkau benar-benar keji dan jahat. Sumakyat meloncat bangun, membalikan tubuh dan berhadapan dengan... Kiyang Leong. Pemuda berpakaian putih itu berdiri tegak dengan wajah penuh amarah dan wibawa, di punggungnya nampak menonjol ujung alat musik yang kehim. Seperti diketahui, pemuda ini diperintah oleh suling emas untuk mengejar sumakyat. Ia bertanya-tanya kepada prajurit hitam dan akhirnya mendapat keterangan bahwa sumakyat membawa kawai ilan berkuda ke selatan. Ia mengejar terus, akan tetapi terhalang malam gelap. Pagi-pagi sekali, setelah malam itu ia bermalam di dalam hutan, ia melanjutkan perjalanan dan melihat kuil tua di pinggir jalan dan seekor kuda di luarnya. Hatinya gerang dan cepat ia meloncat masuk dan masih sempat menegur dan mencegah sumakyat yang hendak melakukan perbuatan keji terhadap kawai ilan. Sumakyat kaget bukan main dan sejenak ia hanya dapat memandang Kiyang Leong dengan melongo dan muka pucat. Kiyang Leong sebaliknya menyapu ke dalam dan memandang ke arah kawai ilan. Hatinya bersorak lega melihat bahwa kedatangannya belum terlambat. Biarpun gadis itu dalam keadaan tertotok, namun tidak lebih daripada itu. Diam-diam Kiyang Leong merasa heran bagaimana kawai ilan dapat terhindar daripada penghinaan yang hebat. Tiaw Heng, kakak Nisan, kau menyusul kes ini? Ah, Tiaw Heng, ibuku telah, telah meninggal dunia, dan sumakyat menangis. Sumakyat Kiyang Leong membentak marah. Simpan air mat tebuaya itu. Dan katakan, apa maksudmu melarikan mutiara hitam dan apa yang hendak kau lakukan tadi? Sumakyat berhenti menangis, lalu memandang Kiyang Leong dengan matlah, terbelalak dan tidak mengerti adanya mengapa kakak Nisannya marah-marah. Dia ini? Ah, dia ini sumoiku dan calon istriku, Tiaw Heng. Dia akan menjadi istriku. Kau tanya saja kepadanya. Kawai ilan cepat berkata. Sumakyat, engkau memang gila dan jahat. Kau hendak memperkosaku dan sejak kemarin menotoku, siapa ingin menjadi istrimu? Tunggu saja, kalau sudah bebas aku akan membunuhmu. Heh, tapi, tapi, malam tadi kau berjanji, kau akan menyerah pagi ini, kau. Kiyang Leong kini mengerti duduknya perkara. Kiranya mutiara hitam telah berhasil meloloskan diri malam tadi dengan jalan memberi janji dan mengulur waktu. Ia menjadi marah sekali, melangkah maju dan tangannya bergerak. Plak-plak-plak-plak empat kali kedua pipi Sumakyat ditampar. Biarpun Sumakyat berusaha mengelap dan menangkis, namun tetap saja tamparan-tamparan itu mengenai kedua pipinya sampai matang biru. Ia terhuyung-huyung mundur beberapa langkah, merabah kedua pipinya lalu mewek, menangis. Tiaw Heng. Tiaw Heng, kau, kau mau bunuh aku ia mundur-mundur ketakutan. Kiyang Leong menggigit bibir, kalau engkau bukan adik misan, atau kalau engkau sudah berhasil berbuat keji, tentu kau sudah kubunuh sekarang juga. Hayo, pergilah sebelum aku bunuh engkau. Sumakyat membalikan tubuh lalu, lari secepatnya meninggalkan kuil itu sambil berteriak-teriak menangis dan memegangi kedua pipinya. Kiyang Leong menghampiri Kawe Ilan, lalu membebaskan totokan di punggung. Kawe Ilan bangkit duduk perlahan. Tubuhnya kaku dan sakit-sakit karena terlalu lama lumpuh. Setelah duduk bersilah sejenak dan tenaga serta jalan darahnya pulih, ia lalu bangun berdiri. Kiyang Leong sudah berada di luar kuil, tadi membiarkan dia beristirahat. Kiyang Leong sudah duduk bersilah di luar kuil, memangku yang him. Kawe Ilan berhenti dan mendengarkan, terpesona. Indah bukan main petikan yang him itu, suaranya mengalun merdu. Kemudian terdengar suara pemuda itu bernyanyi, suaranya halus dan mengandung ketenangan, namun juga menimbulkan haru dan iba. Mutiara hitam berdiri tertegun, tak bergerak beberapa meter di belakang pemuda itu. Bahkan kuda yang ditinggalkan sumakyat dan berada di belakang pemuda itu pun diam, seakan ikut mendengarkan. Matahari cerah menerangi bumi dan angkasa tidak menembus hatiku tetap gelap dan gelisah hanya sepatah kata ku harapkan dirimu pengusir gelap dan resah. Dengan iringan suara yang him, nyanyian berhenti dan heninglah keadaan sekeliling tempat itu. Kiyang Leong masih duduk bersilah memangku yang him, tak bergerak seperti arca orang melambun. Kawe Ilan menarik napas panjang, melangkah maju dan memanggil. Kiyang Kongcu. Kiyang Leong terkejut, bangkit berdiri, mengalungkan yang him diunggung dan membalikan tubuh. Mereka berdiri berhadapan, pandang mati mereka bertemu, masing-masing seperti hendak menjenguk isi hati. Perlahan-lahan kedua pipi Kawe Ilan menjadi merah. Dalam nyanyian tadi dia merasa seakan-akan pemuda ini berbicara kepadanya, seakan-akan dari dialah pemuda itu mengharapkan sepatah kata pengusir gelap dan resah. Dengan perasaan wanitanya yang kini amat tajam karena berkali-kali menerima pernyataan cinta, Kawe Ilan merasa bahwa pemuda yang perkasa ini, pemuda yang terkenal di kota raja, pemuda idaman setiap wanita remaja, murid suling emas, agaknya juga, jatuh cinta kepadanya. Jelas tersinar dari pandang mati itu. Kawe Ilan menunduk, lalu berkata, Kiyang Kongcu, kau telah menolongku, membebaskan aku daripada malapetaka. Terimalah ucapan syukur dan terima kasihku, Kongcu. Kiyang Leong menjura, ah, nona mengapa banyak sungkan? Kita sudah pernah senasib sependeritaan di dalam kamar tahanan bolek cowosu, kita bersama sudah lolos dari lubang jarum di sana. Apa artinya perbuatanku tadi? Agaknya memang nasib nona harus mengalami banyak kaget dan ancaman bahaya, namun selalu terhindar ini membuktikan bahwa orang baik selalu dilindungi Tian. Kawe Ilan bergidik. Tidak sangka, Suheng makin gila. Maafkanlah dia, nona. Suhengmu atau adik nisanku itu patut dikasehani. Dia tidak normal dan, dan baru saja kehilangan ibunya. Kawe Ilan menggerakkan pundak. Setelah apa yang diakukan sumakia terhadap dirinya, sukar baginya untuk memaafkannya, biarpun ia tahu bahwa pemuda itu gila. Menggigel ia kalau ingat pipinya dicium, tubuhnya dipeluk semalaman. Hih, masih untung tidak tercapai maksudnya yang keji. Cepat-cepat ia mengusir kenangan mengerikan ini dan mengalihkan percakapan. Apa yang terjadi di markas Bawilek Chowosu, Kongcu? Bagaimana Kongcu dapat lolos dan bagaimana dengan pangeran, dan teman-teman yang lain berdebar jantung Kawe Ilan teringat akan pangeran Talibu, penuh kekhawatiran. Suhu datang setelah gurumu tewas dan berhasil menewaskan Butek Sulem. Sungguh harus diakui kecerdikan Hawlem. Karena ketajaman lidahnya dan kecerdikannya memanaskan hati gurumulah kita semua selamat. Gurumu berhasil membunuh Butek Sulem, akan tetapi tewas pula oleh pengeroyokan yang lain. Kemudian muncul guruku bersama pasukan-pasukan hitam yang besar jumlahnya. Pasukan hitam menghancurkan orang-orang H.S.I.S. ya, sedangkan guruku dikeroyok empat kakek-kakek sakti. Aku tidak tahu bagaimana selanjutnya karena aku dibebaskan Suhu dan disuruh mengejar Sumakyat untuk menolongmu. Kawe Ilan mengerutkan kening. Ia percaya akan kesaktian suling emas dan besar harapan pangeran Talibu dan yang lain-lain akan selamat. Akan tetapi mengapa Kiang Liong disuruh menolongnya? Gurumu menyuruhmu mengejar Suma Suheng dan menolongku? Aku sendiri tidak mengerti, Nona. Begitu datang, Suhu bertanya kepadaku tentang kau. Ketika aku memberitahu bahwa kau dibawa lari Sumakyat, Suhu membebaskan aku dan menyuruh aku cepat mengejar. Suhu agaknya amat memperhati kamu. Kawe Ilan tidak mengerti, akan tetapi ia tidak memusinkan hal itu lebih lanjut karena ia masih mengkhawatirkan keselamatan yang lain-lain. Bagaimana dengan mereka? Ah, jangan-jangan. Tak usah khawatir, Nona. Suhu tidak akan menyuruh aku pergi kalau beliau tidak yakin akan kemenangannya. Kurasa mereka semua selamat. Sekarang aku akan kembali ke kota raja mencari berita tentang mereka. Dan engkau, hendak ke manakah, Nona? Kalau tidak berkeberatan, kita melakukan perjalanan bersama, pandang mata pemuda itu penuh harapan. Kawe Ilan tersenyum. Semua pemuda yang dijumpainya selalu ingin melakukan perjalanan bersamanya. Semua memcintanya. Tapi di sana ada pangeran talibu. Selain pangeran ini, kalau disuruh memilih, sungguh amat sukar. Semua mempunyai kelebihan dan kebaikan masing-masing. Aku ingin ke hitam, akan tetapi, baiklah kita ke kota raja dulu, karena aku pun ingin sekali mendengar bagaimana dengan akhir pertempuran di markas orang H.S.I.S. yaitu, tentu saja, bagaimana ia dapat pergi ke hitam menyusul pangeran talibu kalau ia belum mendengar tentang keadaan pangeran itu? Berangkatlah mereka ke kota raja. Kiyang Leong mempersilahkan Kawe Ilan naik kuda sedang ia sendiri berjalan di samping kuda. Pemuda itu nampak gembira bukan main. Besar harapannya melihat sikap gadis itu yang selalu manis dan ramah kepadanya. Ia merasa betapa hatinya benar-benar jatuh terhadap Kawe Ilan. Belum pernah selamanya ia menaruh simpati begini besar terhadap seorang gadis, yang kehadirannya membuat matahari bersinar lebih terang, bunga-bunga mekat lebih indah. Ia tidak mau secara sembrono menyatakan cinta kasihnya, dan mengharap senyum itu dapat dimengerti gadis ini. Kelak kalau sudah tiba saatnya, ia akan mengajukan lamaran secara resmi. Dapat dibayangkan betapa besar rasa kegembiraan mereka, terutama hati Kawe Ilan, ketika mereka tiba di luar kota raja, mereka sudah mendengar berita tentang kesudahan pertempuran di markas Bawilek Chowusu. Mereka mendengar berita bahwa markas orang HSI Sia dihancurkan oleh suling emas dan pasukan hitan, bahwa pangeran Talibu dan Putri Mimi yang ditahan di sana telah dibebaskan dan kembali ke hitan, juga tentang kematian Siaubin Lomo dan Pak Senong oleh suling emas yang dibantu oleh seorang kakek cebol berkepala raksasa yang amat aneh dan lihai. Dua orang muda itu menduga-duga dan Tiang Leong berkata, tak salah lagi, kakek aneh itu tentulah Butek Lojin. Guru berandal. Betul-betul dia datang tanya Kawe Ilan, tertawa geli kalau teringat kepada Hau Lam. Muridnya begitu ugal-ugalan, entah bagaimana gurunya. Tentu dia, siapa lagi kakek begitu aneh yang dapat menandingi orang-orang seperti Siaubin Lomo. Akan tetapi, agar dapat mendengar keterangan lebih jelas, mari kita memasuki Kota Raja. Mungkin Suhu masih berada di Kota Raja. Mereka melanjutkan perjalanan. Di depan pintu gerbang Kota Raja, mereka disambut pasukan Kota Raja sebanyak dua losin orang yang dikepalai seorang komandan. Begitu bertemu, komandan itu lalu membentak. Tiang Leong, lebih baik engkau menyerah. Tiang Leong terkejut bukan main. Ia mengenal komandan ini, seperti juga komandan yang lain. Dia sudah terkenal dan selalu dihormati mereka. Bagaimana sekarang komandan ini membentak suruh ia menyerah? Hei, apa maksudmu? Ia balas bertanya, terheran-heran. Komandan ini berkata angkuh, lekas berlutut dan dengarkan firman Kaisar. Melihat betapa komandan itu mengeluarkan segulung surat perintah, Kiang Leong segera berlutut, mendengarkan bagaikan mimpi suara komandan itu yang lantang membacakan surat perintah. Hampir tidak percaya ia ketika mendengar bahwa surat perintah itu adalah pernyataan Kaisar bahwa dia adalah seorang pemberontak yang memancing permusuhan dengan bangsa H.S. Sia dan tidak mentaati perintah damai dari Kaisar. Ia termenung tak dapat berkata-kata. Ketika komandan menghampirinya membawa belenggu, ia menyerahkan kedua lengannya tanpa membantah, wajahnya pucat. Hei, lepaskan dia tiba-tiba K.W. Ilan menerjang maju dan si komandan terpental jauh, jatuh bergulingan dan pingsan. Dua losin tentara mengurung, namun K.W. Ilan mengamuk. Begitu kaki tangannya bergerak, enam orang tentara sudah terpelanting, roboh. Nona, jangan Kiang Leong berseru menahan. Jangan bagaimana? Kiang Leong, engkau mengapa begini lemah? Biar Kaisar biar setan kalau perintahnya tidak benar perlu apa ditaati. Kau tidak bersalah hendak ditangkap, masa menyerah begitu saja? Kau boleh menyerah, akan tetapi aku tetap tidak membiarkan kau ditangkap. Kiang Leong bingung, apalagi melihat Nona itu mengamuk terus dan setiap orang tentara yang mendekatinya tentu terpelanting roboh. Ia menghela nafas, kemudian mengambil keputusan untuk sementara lari dan mencari suhunya minta pertimbangan agar mencegah mutiara hitam mengamuk yang dapat menimbulkan bencana lebih besar lagi. Baiklah, mutiara hitam. Mari kita lari. Mereka berdua lalu kabur dengan ilmu lari cepat. Pasukan yang kehilangan komandan karena komandan itu masih pingsan menjadi bingung dan hanya dapat menolong mereka yang terluka dan pingsan. Setelah lari jauh, dengan suara penuh harapan Kiang Leong bertanya, Mutiara hitam, engkau, mengapa kau menolongku mati-matian? Kwe Ilan tersenyum. Siapa bicara tentang tolong menolong? Bagaimana aku dapat melihat kau ditangkap begitu saja? Nah, kita berpisah di sini. Aku akan terus kehitan. Aku mendengar bahwa Nona adalah putri ratu hitam. Nona hendak menemui ibumu. Di dalam hatinya, Kwe Ilan sebetulnya bukan hanya ingin menemui ibunya, melainkan terutama sekali menyusul. Pangeran Talibu. Akan tetapi ia menjawab dengan anggukan kepala dan melanjutkan, Nah, sampai jumpa. Sampai jumpa, Mutiara hitam dan terima kasih. Kelak aku akan berkunjung ke hitam. Ketika Mutiara hitam membalapkan kudanya, Ki Yang Leong berdiri mengikutinya dengan pandang mati sampai bayangan manusia dan kuda lenyap di telan debu yang mengebul tinggi. Kemudian Ki Yang Leong melanjutkan perjalanan, bertanya-tanya dan akhirnya mendengar bahwa Suling Emas setelah menghadap Kaisar lalu meninggalkan kota raja dengan wajah muram. Ada tokoh pengemis yang mengetahui bahwa Suling Emas pergi menyusul Yeu Pangcu ke Kanghu. Berangkatlah Ki Yang Leong ke Kanghu. Pagi hari itu kata Kanghu kebanjiran, pengemis. Dari segenap penjuru kota berbondong-bondong datang para pengemis, bahkan banyak pula datang dari luar kota. Berita telah tersiar luas, berita yang amat aneh, yang menarik perhatian bukan saja para pengemis baju kotor, bahkan para pengemis baju bersih, golongan kaum sesat, dan para tokoh Kanghu juga tertarik. Maka pada hari itu, kota Kanghu tidak hanya kebanjiran kaum pengemis, bahkan bermacam orang Kanghu datang berkunjung. Berita apakah yang begitu menarik? Bukan lain adalah berita penantangan Yeu Kang Ki Yang Leong kepada Suling Emas. Sa Gwe E Kep Go. Bulan 3 tanggal 15, itulah harinya. Perkumpulan pengemis Kong Sim Kaipang sudah mempersiapkan panggung besar di depan rumah perkumpulan. Sebuah panggung dari papan yang luas, yang biasa disebut panggung tempat pibu, adu silat. Yeu Siang Ki atau Yeu Pang Chu sendiri yang mengatur segalanya, sesuai dengan pesan Suling Emas. Dan malam tadi Suling Emas sudah datang, kini berada di dalam rumah perkumpulan, mengenakan pakaian tambal-tambalan. Bagi mereka yang mengerti duduknya persoalan, menjadi tegang dan gelisah. Yeu Kang Ti Yang Leong sudah meninggal dunia dan yang kini menggunakan nama Yeu Kang Ti Yang Leong adalah Suling Emas yang sebenarnya, menantang Suling Emas palsu. Yeu Kang Ti Yang Leong tidak ada dan kini berarti Suling Emas tulen berhadapan dengan Suling Emas palsu, atau lebih tepat, Yeu Kang Ti Yang Leong palsu berhadapan dengan Suling Emas palsu. Yeu Siang Ti sendiri yang menyampaikan surat tantangan dari Yeu Kang Ti Yang Leong kepada Suling Emas di Lembah Hang Santok di Gunung Heng Cuon San, dan mendapat jawaban siap oleh Suling Emas bahkan menentukan jamnya di waktu pagi. Demikianlah, ketika jam penentuan sudah dekat, Suling Emas yang berpakaian sebagai pengemis itu keluar dari dalam rumah perkumpulan, lalu duduk di atas sebuah bangku di atas panggung. Sorak-sorai para pengemis menyambut munculnya tokoh ini, terutama dari para anggota Hong Sim Kaipang yang mengenal bahwa tokoh besar inilah sesungguhnya Suling Emas tulen. Yang tidak tahu duduknya persoalan dan tidak mengenal Suling Emas, mengira bahwa tokoh ini benar-benar Yeu Kang Ti Yang Leong tokoh Hong Sim Kaipang. Suling Emas duduk di atas bangku, hatinya tegang karena ia masih belum mengerti apa maksudnya orang memalsukan namanya dan menantang Yeu Kang Ti Yang Leong. Tentu ada rahasia tersembunyi di balik kejadian ini. Juga ia merasa penasaran dan ingin menguji kepandayan orang yang memalsukan namanya. Tepat pada jam yang ditentukan, tiba-tiba terdengar bunyi melengking tinggi dari jauh, disusul suara orang. Suling Emas tiba. Adakah Yeu Kang Ti Yang Leong sudah tiba? Suling Emas terkejut. Bukan main suara itu. Jelas bahwa orang itu memiliki ilmu kepandayan tinggi, memiliki hikang yang hebat, mampu mengirim suara dari jauh, bahkan mampu menirukan lengkingnya yang khas Suling Emas. Ia lalu bangkit berdiri dari bangkunya, berdongak dan membusungkan dada, kemudian menjawab dengan pengerahan hikang sehingga suaranya dapat mencapai tempat jauh, ke arah dari mana suara tadi terdengar. Yeu Kang Ti Yang Leong siap menerima kunjungan Suling Emas. Keadaan menjadi hening. Mereka yang hadir dan memenuhi tempat di bawah panggung menjadi tegang. Tak lama kemudian tampak berkelebat bayangan dan bagaikan seekor burung besar, di atas panggung itu muncul seorang laki-laki tua yang melomcat turun seperti burung terbang cepatnya. Ketika semua orang memperhatikan, terdengar suara ketawa di sana-sini. Laki-laki itu sudah tua, lebih tua sedikit daripada Suling Emas. Tubuhnya kurus sekali, jenggotnya panjang, hidungnya mancung dan mulutnya membayangkan keangkuhan. Akan tetapi yang lucu adalah pakaiannya. Pakaian itu terlalu besar gedobioran akan tetapi di bagian dadanya jelas tersulam sebatang Suling dengan latar belakang bulan Purnama, persis seperti tanda gambar pada pakaian Suling Emas. Bahkan Yeu Siangki sendiri terheran-heran dan mendongkol menyaksikan pemalsuan yang mentertawakan ini. Orang ini bukan muncul seperti Suling Emas yang terkenal kegagahan dan ketampanannya, melainkan sebagai seorang badut. Betapapun juga, harus ia akui bahwa kera laki-laki tua ini datang benar amat mengagumkan, sesuai dengan ilmunya yang tinggi. Kalau semua orang memperhatikan dan mentertawakan, adalah Suling Emas yang memandang dengan serius dan terkejut. Orang ini bukan semata metu hendak memalsukan namanya, pikirnya. Pemalsuan yang dibuat untuk berolok-olok, memperolok Suling Emas karena orang ini jelas sengaja memakai pakaian yang kebesaran dan kedodoran seperti hendak memperlihatkan bahwa Suling Emas hanya seorang badut. Ia cepat menyambut dengan kedua tangan di depan dada, sambil memandang tajam ia bertanya. Benarkah yang saya hadapi ini adalah Suling Emas yang menantang Yeu Kang Tiang Lo sambil bicara, Suling Emas sengaja hendak menguji lawannya, mengerahkan sinkang pada kedua tangannya yang mendorong. Orang itu balas menjura, menangkis dengan sinkang pula, dan biarpun tubuh orang itu agak doyong ke belakang sedikit. Namun Suling Emas harus mengakui bahwa tenaga sinkang orang itu tidak lemah. Orang itu pun biar tahu bahwa lawannya benar bertenaga hebat, tidak kelihatan takut, bahkan tersenyum mengejek dan balas bertanya. Sebelum saya menjawab, saya hendak bertanya apakah yang saya hadapi ini benar-benar Yeu Kang Tiang Lo yang gagah perkasa? Suling Emas tercengang, menduga-duga siapa gerangan orang ini. Ia merasa disindir dan menjadi tidak enak sekali. Bagaimana ia dapat menuduh orang palsu kalau ia sendiri juga palsu? Segera ia berkata lagi, suaranya tetap halus. Sepanjang ingatanku, di antara Yeu Kang Tiang Lo dan Suling Emas terjalin persahabatan yang ngerat, bagaimana sekarang terjadi permusuhan? Apakah hendak yang tersembunyi di balik kelakuanmu, sobat? Tidak salah orang itu menjawab, matanya menentang tajam, memang dahulu terjalin persahabatan yang ngerat, akan tetapi persahabatan ngerat dapat putus kalau seorang di antara mereka berhianat. Suling Emas makin tidak enak. Pandang mati orang itu biarpun membayangkan kekerasan hati, namun menyinarkan keberanian dan kejujuran. Maka ia merasa tidak perlu pura-pura dan berkata, sobat, terus terang saja, aku tidak mengenalmu. Tidak perlu memalsukan nama Suling Emas, lebih baik menggunakan nama sendiri. Ingat, Suling Emas masih hidup. Orang itu tertawa bergelak, suara ketawanya nyaring sekali, tanda bahwa luakannya sudah matang, hahaha. Alangkah lucunya. Memalsukan nama orang yang sudah mati saja ada orang berani lakukan, mengapa memalsukan nama orang yang masih hidup tidak berani? Sedikitnya, yang terakhir ini lebih jujur dan berani dari yang terdahulu. Merah Suling Emas. Ia merasa disindir-sindir. Apa hak orang ini menyindirnya kalau ia mengaku bernama Yew Kang Tiang Lo? Sedikitnya tidak merugikan Yew Kang Tiang Lo yang sudah mati, dan ia pun menyamar bukan dengan maksud buruk. Maka ia lalu maju selangkah dan berkata, sobat, engkau suling emas palsu. Akulah suling emas. Kembali orang itu tertawa, begitukah? Apakah engkau ini sebangsa bunglon bisa saja berganti-ganti nama seanaknya? Kemarin mengaku Yew Kang Tiang Lo kini mengaku suling emas. Hoho, tidak begitu mudah, sobat. Akulah suling emas. Suasana menjadi makin tegang dan di antara para pengemis Kong Sim Kaipang sudah ada yang berteriak, hantam saja suling emas palsu ini. Enyahkan si badut. Buka kedoknya. Suling emas makin mendongkol, hem, kalau kau berkeras berarti engkau menghendaki kekerasan. Terserah. Demi kebenaran, aku tidak takut kepadamu. Baik. Majulah bentak suling emas. Dua orang itu lalu bergerak maju. Suling emas yang ingin mencoba kepandayan orang itu sudah menerjang dengan pukulan-pukulan berat. Namun orang itu ternyata lincah sekali, dapat mengelak cepat dan menangkis, bahkan balas menyerang. Ternyata bahwa ilmu silat tangan kosong orang ini cukup lihai dan memiliki daya tahan yang kuat luar biasa sehingga kalau ia melanjutkan pertandingan tangan kosong itu tentu makan waktu yang lama. Apalagi kalau ia pikir bahwa tidak sekali-kali ia ingin mencelakakan orang ini sebelum ia mengetahui apa latar belakang perbuatannya yang aneh. Maka ia lalu mengirim pukulan sambil melangkah maju. Ia mengerahkan tenaga ketika melihat betapa lawannya menerima pukulannya dengan jari terbuka itu dengan dorongan yang sama, agaknya untuk mengadu tenaga. Dua telapak tangan bertemu keras sekali dan akibatnya, tubuh keduanya terpental ke udara dan mencelat ke belakang. Hanya bedanya, kalau suling emas hanya berjungkir balik satu kali saja, lawannya berjungkir balik sampai tiga kali baru turun ke atas papan panggung. Sorak-sorai tepuk tangan menyambut demonstrasi ini. Dalam penglihatan mereka yang kurang tinggi ilmunya, gerakan suling emas itu lebih edah karena sampai tiga kali berjungkir balik, akan tetapi dalam pandangan yang mengerti, kakek yang memalsu nama suling emas itu jelas kalah kuat tenaganya. Kini mereka sudah berhadapan lagi. Suling emas ingin menguji apakah pemalsunya juga mempunyai suling, maka sekali tangannya bergerak, sebatang suling emas berkilauan berada di tangan kanannya. Hahaha! Lucu sekali! Yeu Kang Tiang Lo yang sudah mati kini hidup lagi dan senjatanya berubah menjadi suling emas. Sebaliknya suling emas yang sudah puluhan tahun tenggelam entah kemana kini muncul dengan tongkat di tangan berkata demikian, kakek itu mengeluarkan sebatang tongkat rotan kecil dari tangannya, dan langsung menyerang suling emas. Tongkat rotan kecil itu ketika digerakan mengeluarkan bunyi melengking-lengking. Melihat ini, suling emas dan Yeu Siang Ki mengeluarkan seruan kaget. Suling emas cepat menangkis dengan sulingnya dan ketika lawannya menerjang terus sampai belasan jurus secara bertubi-tubi, ia cepat mencelat ke belakang sambil berseru. Tahan dulu! Sobat, pernah apakah engkau dengan Yeu Kang Tiang Lo Amarhum? Orang itu memandang suling emas dengan mata melotot, kau sudah tahu almarhum, kenapa masih tega memasukkan namanya? Suling emas adalah seorang pendekar sakti yang dikagumi seluruh dunia Kang O, mengapa menjadi pengecut, menyembunyikan diri seperti penjahat dikejar, kemudian menyelingap bersembunyi di bawah nama Yeu Kang Tiang Lo. Mengapa orang yang sudah mati diganggu, biarpun oleh sahabatnya sendiri? Seorang laki-laki sudah berani berbuat berani bertanggung jawab, tidak nanti melarikan diri daripada tanggung jawab. Yang tidak berani mengakui semua perbuatannya, yang tidak berani menghadapi kenyataan pahit sebagai akibat perbuatannya, tidak patut disebut laki-laki. Hayo, kalau mau dilanjutkan aku akan melayani sampai mati. Suling emas seperti ditusuk jantungnya. Ia memejamkan mat menahan keperihan hati. Kata-kata tadi amat menusuk perasaannya karena tepat sekali menyindir keadaannya. Puluhan tahun menyembunyikan diri, melarikan diri dari Ratu Yalina, dari musuh-musuh mendiang ibunya. Kemudian ia melihat akibat perbuatannya dengan terlahirnya Tiang Leong, terlahirnya Talibu dan Kwe Ilan. Akan tetapi ia tetap masih menyembunyikan semua itu, dengan dalih menjaga nama baik mereka. Ah, lebih tepat menjaga nama baiknya sendiri. Ia memang pengecut selama ini. Sudahlah katanya dengan keluhan berat dengan ruat titik air mata membasahi matanya dan sekali renggut robeklah jubah pengemis dan tampak pakaian aslinya, pakaian suling emas. Akulah suling emas dan memang aku pernah mempergunakan nama mendiang sahabat Yew Kang Tiang Lo. Akan tetapi hal ini tidak menyinggung siapapun juga. Siapakah engkau ini yang mencampuri urusanku? Tidak menyinggung orang lain akan tetapi menyinggung aku. Suling emas kata kakek itu sambil merobek pula jubah suling emasnya dan ternyata ia berpakaian ringkas sederhana. Namaku adalah Hong Toan Leong dan aku Su Heng dari Yew Kang Tiang Lo. Ketika engkau menyamar sebagai Yew Kang Tiang Lo, aku bersusah payah membantu kau biang cinjin membalaskan kehancuran bengkau. Dan engkau enak-enak saja mempermainkan kaum pengemis dengan penyamaranmu. Suling emas tertegun dan pada saat itu, Yew Siang Kim melompat naik ke atas papan panggung, langsung berlutut di depan kakek itu sambil berseru, Ong Supek, uas seperguruan Ong. Mendiang ayah banyak bercerita tentang Supek, kenapa baru sekarang Supek memperkenalkan diri. Ong Toan Leong atau yang terkenal dengan julukan Huizu Ong, Raja Golok Terbang, mengelus kepala dan pundak murid keponakannya, Aku sudah tua dan tadinya ingin mengasoh di pegunungan. Siapa tahu timbul urusan kehancuran bengkau dan urusanmu di sini. Ayahmu dulu sering menyatakan kepadaku bahwa ia ingin sekali melihat puteranya menjadi seorang gagah, akan tetapi tidak perlu melanjutkan hidup sebagai pengemis. Siapa kira, suling emas yang kukagumi malah menjadi gara-gara kau diangkat menjadi pangcu. Suling emas berdiri melamun dengan hati duka. Pada saat itu, di antara para penonton melompat naik seorang pemuda yang langsung berlutut di depan suling emas sambil berseru, suhu. Suling emas memandang dan ketika mengenal bahwa pemuda ini adalah Kiang Leong hatinya seperti diremas dan kembali dua titik air macu meloncat keluar ke atas pipinya, Leong Ji, anak Leong, mengapa kau menyusulku? Kiang Leong melangkah heran. Baru kali ini suhunya memanggilnya Leong Ji dengan suara menggetar seperti itu. Tidak biasanya gurunya memperlihatkan kelemahan. Alangkah herannya ketika ia merasa kepalanya dielus-elus dan dibelai, dan lebih terkejut lagi melihat dua titik air matu di atas pipi gurunya. Kiang Leong memang sedang bingung dan berduka karena ia menjadi orang buruan pemerintah. Maka kini dielus-elus dan melihat gurunya terharu, ia pun tak dapat menahan hatinya dan betapapun ia menggigit bibir, tetap saja air matanya jatuh berderai. Suhu! Suhu! Teh cuh! Ah! Barulah suling emas terkejut dan sadar akan keadaannya. Tentu telah terjadi peristiwa yang amat hebat. Maka muridnya yang biasanya tenang ini sampai menangis. Ia cepat membalikan tubuh menjurah ke arah Ong Tuan Leong dan berkata, Cukuplah, Ong Tuaku. Maafkan semua kesalahanku dan selamat berpisah. Siang Ki, kau turutlah semua petunjuk sepekmu. Hayo Leong Ji, kita pergi. Ia menarik tangan Tiang Leong dan mereka berdua meloncat jauh dan lenyap dalam sekejap mata. Sepeninggalan suling emas dan muridnya, Yeu Siang Ki lalu memubarkan pertemuan, Kemudian ia mempersilahkan supeknya masuk ke dalam. Di situ supek dan murid keponakan itu menceritakan pengalaman masing-masing. Akhirnya atas permintaan Siang Ki, Sesuai pula dengan keinginan ayahnya agar ia tidak menuntut penghidupan pengemis, Siang Ki mohon kepada supeknya agar sudi membimbing Hong Sim Kaipang Karena ia sendiri ingin merantau memperluas pengetahuannya. Ong To'an Leong yang tahu pula bahwa kedudukan kaum Kaipang terancam oleh kaum sesat menyangguti, Maka secara resmi Ong To'an Leong diangkat menjadi ketua Hong Sim Kaipang. Beberapa hari kemudian Yeu Siang Ki lalu pergi merantau, Tentu saja tujuan pertama perjalanannya adalah menyusul Song Goat, tunangannya. Adapun suling emas membawa muridnya ke luar kota. Mereka berhenti di tempat sunyi jauh di luar kota, duduk di pinggir jalan. Ki yang Leong lalu menceritakan pengalamannya, Semenjak ia mengejar suma kiat sampai ia hampir ditangkap oleh pasukan kota raja. Tidak sekali-kali Teo Chu hendak memerontak terhadap perintah kaisar, Su Hu. Akan tetapi mutiara hitam mengamuk dan merobohkan para prajurit, Kemudian memaksa Teo Chu untuk melarikan diri. Teo Chu bingung dan terpaksa lari, lalu Teo Chu mencari Su Hu untuk mohon pertimbangan. Teo Chu dianggap pemberontak dan tidak mentaati kaisar. Kalau memang Su Hu memutuskan bahwa Teo Chu harus menyerahkan diri, Sekarang juga Teo Chu akan berangkat ke kota raja. Suling emas termenung. Kemudian dengan suara berat ia berkata, Ki Yang Leong, sebelum aku bicara tentang hal itu, Lebih dulu kau bersiaplah menerima pembukaan rahasia besar hidupmu. Leong Li, ketahuilah, nak, bahwa engkau ini sebenarnya adalah puteraku sendiri. Suhu wajah Ki Yang Leong menjadi pucat sekali ketika ia menengadah dan menatap wajah burunya. Suling emas tersenyum. Kini hatinya bebas tidak terdapat ganjalan seperti biasanya kalau ia berhadapan dengan puteranya ini. Ong Toan Leong memang betul. Orang tidak perlu bersembunyi dari kenyataan, baik manis maupun pahit. Orang tidak bisa lari daripada pertanggungan jawa perbuatannya. Sudah berani berbuat harus berani menanggung risiko, betapapun beratnya. Setelah dihadapi kenyataan yang malah tidak seberat kalau dijadikan ganjalan hati. Bukan suhu, melainkan ayah, anakku. Dengarlah baik-baik dan engkau tidak perlu tersinggung atau malu karena cinta kasih antara ibumu dan aku. Daulu adalah cinta kasih yang murni, yang diputuskan orang karena paksa. Daulu sebelum menikah dengan ayahmu, ibumu dan aku saling mencinta, suling emas lalu menceritakan semua pengalamannya dengan Sumaceng, ibu Kiang Leong. Demikianlah, cinta kasih antara kami direnggut. Kami dipisahkan dengan paksa, sedangkan ibumu telah mengandung engkau, anakku. Hanya untuk menjaga nama baik keluarga ayah bundamu, maka engkau diberi Shiki yang seperti ayahmu. Padahal engkau adalah puteraku, dan hal ini agaknya diketahui pula oleh ayahmu maka dia membiarkan engkau menjadi muridku. Makin lama mendengar cerita suling emas, makin pucat wajah Kiang Leong, dan akhirnya ia menubruk kaki suling emas sambil mengeluh, ayah.